Hai teman-teman, welcome back to Medus Medica channel Hari ini kita akan membahas tentang Tensimeter Digital Tensi One 1A1MAT Sebelum itu, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa juga buat nyalakan lonceng notifikasi Supaya kalian tahu video-video update terbaru dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sedikit penjelasan tentang Tensimeter Digital Tensi One 1A1MAT ini Merupakan Tensimeter Digital dengan mengukuran yang akurat dan tepat loh teman-teman Dengan dilengkapi adapter, memudahkan kita untuk tidak khawatir mengisi daya ulang Tensimeter ini Tentunya Tensi ini cocok digunakan untuk mengukur tekanan darah pada saat di rumah ya So, buat kalian yang khawatir, akan keadaan kesehatan keluarga kalian bisa lebih mudah dengan membeli alat ini ya Sebelum lanjut, kita kasih informasi sedikit ya Berdasarkan informasi dari WHO, Tensi darah optimal pada orang dewasa kurang dari 120 per 80 mmHg Sedangkan tekanan darah normalnya adalah 130 per 85 mmHg Namun, kadang dokter juga mengatakan Angka 140 per 90 mmHg masih normal pada orang tua ya Tekanan darah normal bisa naik atau turun tergantung dari kondisi emosional maupun kondisi fisik orang tersebut ya Lebih tepatnya, bisa langsung konsultasikan ke dokter sesuai dengan usia dan kondisi ya teman-teman Next, untuk isi di dalam box, sudah terdapat tas Kartu garansi Untuk alat ini, garansi resmi dari supplier 5 tahun ya Serta, sudah dapat 2 buku panduan berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris Oh iya teman-teman, tasnya sendiri ini sudah memiliki penutup dengan resleting ya Sehingga memudahkan kalian untuk menyimpan atau membawa tensimeter ini Selanjutnya, sudah dapat 4 buah baterai tipe AA atau A2 Sudah dapat juga adaptor untuk mengisi daya tensimeter jika baterai kalian dayanya sudah habis ya Sudah dapat juga manset dengan ukuran standar yaitu ukuran 22-45 cm ya Tentunya jangan lupa juga alat tensimeternya sendiri Untuk pemakaian tensimeter digital ini, sangat-sangat mudah teman-teman dibandingkan menggunakan tensimeter aneroid Di mana tensimeter aneroid, kalian juga butuh stetoskop untuk mengetahui hasil tekanan darahnya Namun, untuk tensimeter digital, kalian tidak perlu repot-repot menggunakan stetoskop untuk mengetahui hasil tekanan darah kalian Jadi, kalian bisa melakukan pengecekan sendiri tanpa bantuan orang lain ya Nah, lagi-lagi saya akan dibantu partner saya agar lebih detail pada saat menjelaskannya ya teman-teman Di sini, saya menggunakan baterai untuk daya tensimeternya Nah, setelah itu kita bantu tutup seperti ini Untuk menggunakan adaptor, kalian melepas baterai Jadi, gunakan salah satu ya antara adaptor atau baterai Sekarang saya menggunakan baterai, kita singkirkan dulu ya adaptornya Nah, sekarang kita melakukan pemasangan manset pada tangan pasien ya Usahakan memasang manset pada tangan kiri ya teman-teman Karena tangan kiri letaknya paling dekat dengan jantung si pasien Seperti ini Kalau sudah terpasang Pada manset, ada simbol merah yang bertuliskan down Yang berarti simbol merah tersebut harus berada di bawah posisinya ya Seperti ini Kalau sudah, kita bantu kaitkan manset Lagi-lagi, untuk pemasangan manset pada tensimeter Beri jarak antara manset dengan lengan atau tekukan pasien Kurang lebih 2 jari atau 2-3 cm ya Kalau sudah, kita bantu pasangkan manset pada alat tensimeter Di samping sebelah kiri sebenarnya Kalau sudah terpasang Letakkan tangan pasien pada meja Atau bidang yang rata ya Setelah itu, kita tinggal tekan tombol power pada tensimeter Untuk memulai tes tensimeternya ya Sekarang, alat sedang bekerja memompat tekanan darah si pasien Memerlukan beberapa saat ya teman-teman Agar hasil yang dikeluarkan akurat dan tepat Di sini, tensimeter sudah melakukan tes dan hasilnya sudah keluar ya Setelah keluar hasil tes tensimeter pada LCD tensimeter Bisa dilepas dulu mansetnya pada pasien Nah, sedikit saya jelaskan tentang fitur atau tombol-tombol yang ada di tensimeter ya teman-teman Tombol sebelah kiri menunjukkan set atau tombol untuk menyeting jam, tanggal, bulan, dan tahun Sebelahnya ada tombol M Yang berarti kan tombol untuk menyimpan data hasil tes tensimeter pada si pasien Dan kita bisa melihat histori hasil tes tensimeter Dengan cara klik satu kali tombol M-nya ya teman-teman Gimana sih cara menghapus hasil tes tekanan darah pada si pasien pada tensimeter? Nah, kalian tinggal klik secara bersamaan antara tombol set dan M Beberapa detik atau beberapa saat Sehingga layar LCD muncul tulisan clear Yang berarti kan data-data pada tensimeter sudah terhapus ya teman-teman Seperti itu Untuk mematikannya Kalian tinggal tekan tombol power pada tensimeter Atau kalian juga bisa diamkan beberapa saat Alat akan mati sendiri secara otomatis Gimana? Lebih mudah bukan? Kalian bisa mendapatkan produk ini pada toko online kami di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, JDID, dan juga Blibli Dengan nama toko Medis Medica Atau kalian juga bisa langsung mampir ke toko kami di Jalan Tempok Duku nomor 124B, Surabaya Jangan lupa juga follow Instagram kami At Alkes Medis Medica Jika video kami bermanfaat, jangan lupa share ke saudara atau teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye